Lalu sekarang ada beberapa pertanyaan dan konsultasi yang masuk di kolom komentar yang hari ini akan kita bahas Yang pertama, sapi bunting 1 bulan tidak mau makan, solusinya bagaimana? Lalu pertanyaan yang kedua, sapi saya tidak birahi, tidak menunjukkan gejala birahi Tetapi diperiksa dokter, katanya birahi, bagus nggak dong kalau di ebay, oke siap Ada juga yang bertanya, sapi saya sudah sembuh dari PMK tapi kenapa kok pincang, mohon solusinya Pertanyaan lainnya adalah, sapi saya sudah satu hari yang lalu batuk-batuk tapi batuknya selesai Sekarang nafasnya terengah-engah, minta pencerahannya pak dokter Pertanyaan selanjutnya, sapi betina boleh tidak diberikan obat cacing Oke, lalu pertanyaan terakhir, pak dokter kenapa sapi yang kena PMK sangat mudah terluka dan bernanah Jadi itulah sekarang hari pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu Jangan lupa, biar pertanyaan tidak dijawab, subscribe dulu, like dan silahkan tulis di kolom komentar Stay tune, tonton sampai habis, biar tidak nonton, eh sorry, biar tidak bertanya berulang-ulang di kolom komentar Matenun, semangat! Itu materi yang hari ini akan kita bahas Stay tune Siap, Laskarang Arit, jangan lupa, please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Oke, siap, Assalamualaikum Laskarang Arit, beras-beras dimanapun hanya berada Jumpa lagi dengan saya, dokter Wanarisa di channel Youtube Sabah Satu TV Yang akan berbagi tips dan informasi seputar newan tena Laskarang Arit, mohon maaf berisik suara kucing yang lagi ngeong-ngeong Karena memang lagi posisi dibersihkan dan waktunya jadwal makan Siap, Laskarang Arit Seperti pola-pola sebelumnya, saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar Yang pertama dari BN21 Pak dokter, kenapa sapi PMK sangat mudah luka dan bernanah? Siap, karena memang karakter dari virus ini menyebabkan lesi atau ulcer Lesi ini adalah luka Jadi begitu virus ini masuk ke rongga hidung Masuk ke rongga mulut Menempel di kaki Berkembang di ambing Dia akan langsung menyebabkan luka Kenapa kok bisa seperti itu? Memang pola kerjanya si virus ini Merusak jaringan yang tempat dia hidup Laskarang Arit Maka dari itu, perlu pengobatan yang sifatnya simptomatis dan suportif Simptom itu di pengobatan gejala Demamnya diobati, rasa sakitnya ditekan Busuknya diobati Terus tidak mau makan dibuat mau makan dan lain-lain Sudah banyak kita bahas, silahkan buka di playlist kami tentang wabah PMK Di situ sudah banyak kita bahas tentang PMK dari awal sampai detik ini Paskarang Arit Pertanyaan yang kedua Dari Hasan Sofyan Satu jam yang lalu, beliau bertanya Kalau sapi betina induan Boleh gak dikasih obat cacing? Boleh, tidak masalah Kalau betina sapi betina indukan Boleh gak dikasih obat cacing? Boleh dikasih obat cacing, tidak masalah Dan obat cacing wajib diberikan secara rutin Pada pedek Pada sapi jantan Pada sapi betina Catatan khusus Untuk sapi-sapi yang sedang bunting Perlu dikonsultasikan langsung pada dokter yang ada di sana Laskarang Arit Oke Dari Subektiono Tujuh jam yang lalu bertanya Assalamualaikum Pak Dokter Waalaikumsalam Saya mau tanya sapi saya batuk-batuk Satu hari Sekarang batuknya hilang Tapi kok nafasnya ngos-ngosan ya Pak? Minta pencerahannya Pak Matur nembah nun Mugi Pak Dokter sehat selalu Amin Amin matur nun Jadi Mas Subektiono Waalaikumsalam Nafas ngos-ngosan setelah batuk Tentu batuk Reflek batuk ini adalah refleks tubuh Reflek batuk Reflek bersin Ini merupakan reaksi tubuh Untuk membersihkan Sesuatu yang ada di saluran nafas Entah itu Debu Entah debu ini sudah sampai berlendir Atau ada faktor alergi Atau ada faktor yang masuk ke tubuh Kalau alergi Sesuatu yang masuk Sesuatu yang berhirup Sesuatu yang menempel Sehingga tubuh ini membentuk proses penolakan Penolakan bisa berupa penebalan Saluran nafas Sehingga tebel dan lubangnya menyempit Laskar ngarit Atau terbentuk cairan Lendir Sekresi Sehingga menyebabkan Gatal Risi dan ingin batuk Laskar ngarit Gitu Kenapa kok ngos-ngosan Bisa jadi yang pertama Kelelahan Bisa jadi yang kedua Reaksi penyempitan dari Adanya alergi tersebut Laskar ngarit Jadi saran saya Dengan kontrol KY Apakah dia ada Liwayat dicombor Tersedak Obat cacing Dan lain-lain Jadi mungkin nanti Dumpur yang disana Yang akan Memereksa Siap Sukari-sukari Sebelah jam yang lalu Bertanya Bos sapi kena PMK Tapi udah sembuh Udah makan normal Tapi kenapa kok pincang Apa obatnya Dari saya Suheri Lampung Metro Laskar ngarit Memang efek paling banyak Yang dialami Selain pincang Mastitis Majer Kurus Ambruk Adalah Efek terbanyak Dari Pasca PMK Laskar ngarit Jadi Pincang bisa disebabkan Masalah di teracak Laminitis Persendian Abses Atau Malnutrisi Pak Sukari-sukari Bisa mengevaluasi Masalahnya Ada di mana Mas Sorry Laminitis Ada di teracak Osteoartritis Ada di persendian Abses Biasanya ada di persendian Malnutrisi Karena pakan Atau negatif Energinya negatif Serta Ambruk Biasanya karena Rasa sakit Komplikasi dengan Kekurangan pakan Dan lain-lain Jadi dengan evaluasi dulu Masalahnya di mana Baru kita bisa Memberikan obat Kalau misalkan Laminitis Ya diobati Diinjeksikan Disemprot gusanek Limoxin Formalin Asam sitrat Asam borat Boleh Kalau misalkan Dia osteoartritis Maka perlu Memanggil dokter Untuk diberikan injeksi Dibom Jebret Boleh Kalau misalkan Dia malnutrisi Perbaiki nutrisi Terutama Kalsium Dan magnesium Air Bula Boleh Kalau misalkan Dia ambruk Ini fatal Ya kalau Seandainya ada Abses Maka harus dilakukan Pemberdahan minor Untuk mengeluarkan Si masa yang ada Di dalam Absesnya Tersebut Laskar Ngarit Oke Pertanyaan selanjutnya Dari Abdul Rohman 11 jam yang lalu Dok Sapi saya Tidak terlihat Birahi Gak keluar Lendir Tapi Di periksa dokter Sedang Birahi Langsung Di IB Bagus gak Selama dokter Di sana Tepat Dalam Memeriksa Di IB Saja Tidak masalah Karena yang Lebih tahu Adalah yang Memeriksa Di sana Jadi bisa saja Sapi yang jendengan Mengalami Silent heat Atau Birahi Diam Birahi Yang kurangnya Kader Estrogen Sehingga Tidak begitu Tampak gejala Birahinya Laskar Ngarit Oke Asis Rianto 11 jam Yang lalu Bertanya Dok Mau tanya Sapi ku Hamil 1 bulan Tapi susah Makan Gimana Solusinya Penyebabnya Susah Makan Apa Dulu Kalau Misalkan Demam BF Sekiranya Panggil Dokter Diobati Biar Sekiranya Turun Suhu Badannya Biar Sekiranya Mau makan Kembali Cuman Selalu Kita Sarankan Ketika Sapi Tidak Mau Makan Biar Tidak Kembung Tetap Diberi Minum Biar Tidak Indigesti Tetap Diberi Minum Dan Disuap Biar Tidak Terjadi Asidosis Tetap Disuap Agar Gaya Berikan Air Gula Dan Jaga Kebersihan Kandang Jangan Sampai Bau Amonia Karena Amonia Yang tercium Secara Berlebihan Pada saat Sapi Sakit Akan Menyebabkan Sapi Tersebut Menjadi Lebih Demam Pas Karang Arit Matulun Sekian Jangan Lupa Lemah Teles Please Like Subscribe Comment Share Video Video Kami Assalamualaikum Terimakasih Terima kasih ᴅ ć ᴟ Terima kasih.